Berlatar di Italia, hiduplah seorang mafia yang sangat tangguh. Vincenzo Cassano, itulah namanya. Dia terlahir di Korea sebagai Park Jo-Hyung. Namun karena sebuah alasan, dia harus tinggal di Panti Asuhan dan akhirnya diadopsi oleh keluarga Italia. Cobaan tidak berhenti sampai di situ, di mana keluarga barunya itu tewas dalam sebuah tragedi. Pada akhirnya, Vincenzo diangkat oleh keluarga mafia Cassano. Sejak saat itu, Vincenzo Cassano menjadi bagian mafia paling berpengaruh di Italia. Dia bekerja sebagai penasihat hukum atau pengacara bagi para mafia. Kabar tidak baik kembali menghampiri Vincenzo ketika atasannya yang sangat dihormati itu meninggal dunia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan sementara waktu. Sementara itu di Korea, seorang wanita dengan semangatnya membujuk seseorang. Dia adalah Hong Cha-Yong, seorang pengacara yang rela melakukan apapun untuk memenangkan kasusnya. Saat itu, dia merayu seorang saksi untuk berbohong di acara persidangan. Tawaran yang dia berikan tidak main-main dan akhirnya saksi itu termakan oleh rayuannya. Saat hari persidangan tiba, Cha-Yong memenangkan kasus tersebut dan ternyata lawan pengacaranya saat itu adalah ayahnya sendiri. Ayah Cha-Yong sangat kecewa kepada putrinya itu. Dia sudah tahu bahwa Cha-Yong menggunakan cara yang salah dan secara tidak langsung itu merupakan bentuk penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya di hadapan hukum. Kejadian itu membuat hubungan mereka berdua renggang, bahkan sampai ke titik di mana sang ayah ingin memutus hubungan keluarganya. Kedatangan Vincenzo ke Korea Selatan disambut oleh anak buahnya yang merupakan seorang mantan Intel bernama Pak Cho. Saat itu terungkap bahwa tujuan utama Vincenzo datang ke Korea adalah untuk mengambil emas yang tersimpan di sebuah gedung. Pemilik emas itu adalah rekan bisnis Vincenzo yang dikabarkan telah meninggal dunia. Karena tidak ada pihak atau kerabat yang mewarisi harta tersebut, Vincenzo berencana untuk mengambilnya. Gedung yang menimbun emas itu adalah Plaza Gemga dan Vincenzo adalah pemiliknya. Namun secara resmi, kepemilikan gedung itu dipegang oleh Pak Cho. Plaza Gemga diisi oleh beberapa penghuni yang melakukan kegiatan usaha dan mereka bergantung pada tempat tersebut. Hal itulah yang membuat Vincenzo dilema karena dia harus merobohkan gedung itu jika ingin mengambil emasnya. Di sisi lain, ada pihak yang ingin membeli Plaza Gemga secara paksa dan mereka menggunakan kekerasan. Tentu saja Vincenzo tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Selain karena si para penghuni, dia juga tidak bisa menyerahkan harta tersembunyi itu kepada mereka. Untunglah selama ini Ayah Chayong selalu membantu para penghuni untuk menghadapi sengketa gedung tersebut. Sebagai pengacara, dia berjuang atas nama keadilan dan berusaha mempertahankan Plaza Gemga dari tangan-tangan orang jahat. Pada akhirnya, Vincenzo bekerjasama dengan Ayah Chayong untuk menghadapi mereka. Hari demi hari, Vincenzo perlahan mulai akrab dengan Ayah Chayong. Mereka bersama-sama menyusun strategi untuk mempertahankan Plaza dan mencari cara untuk mengalahkan musuh. Pihak yang harus mereka lawan adalah grup perusahaan besar bernama Babel. Perusahaan ini dipimpin oleh orang Zolim yang hanya mementingkan kekuasaan. Perusahaan Babel ingin membangun sebuah gedung pencakar langit di Plaza Gemga, yang dimana nantinya gedung itu akan dijadikan sebagai lahan bisnis. Jahatnya, mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya itu. Bahkan mereka menyuap firma hukum untuk melancarkan aksi kejahatannya. Sayangnya, Chayong berada di bawah naungan firma hukum yang disuap oleh perusahaan Babel. Dan secara tidak langsung dia menjadi bagian dari mereka. Hal itulah yang sangat dibenci oleh Ayah Chayong dan dia sangat kecewa kepada Putri Tunggalnya itu. Penghuni Plaza Gemga sangat beragam dan mereka mempunyai lahan usahanya masing-masing. Yang pertama ada firma hukum Jipuragi, dikelola oleh Ayah Chayong dan anak buahnya Pak Nam. Kemudian ada Paun Shop atau Toko Gada yang dikelola oleh pasangan suami istri, Pak Li dan Ibu Jang. Ada juga usaha laundry milik Pak Tak yang bernama Gel Dry Cleaners. Berikutnya ada Destiny Piano yang dikelola oleh Nona Seo. Yongho Snack Bar yang dikelola oleh Ibu Kuak dan Putranya. Arno Restaurant yang dikelola oleh Pak Toto dan anak magangnya. Ghost Tape Dance Studio yang dikelola oleh Mas Leri. Dan terakhir ada Nanyak Temple yang diisi oleh dua biksu bijaksana. Di antara mereka semua, ada seorang intel yang sedang menyamar. Dia adalah Pak An, seorang agen yang berpura-pura magang di Resto Patoto. Tujuan dia adalah memata-matai Vincenzo yang dicurigai sebagai mafia sejak pertama kali dia datang ke Korea. Suatu ketika, kepemilikan Plaza Gemga jatuh ke tangan Babel dan gedung itu akan segera dirobohkan. Vincenzo memutar otaknya untuk mengelur waktu agar dia bisa mencari cara untuk mengatasinya. Pada akhirnya, Vincenzo mengadakan pesta besar di Plaza Gemga, bahkan sampai mengundang kedetaan Italia untuk menghadiri pesta tersebut. Alhasil, tim penggusur tidak bisa melakukan aksinya dan mereka terpaksa harus mundur. Walaupun Cha Young dan ayahnya tidak akur, Cha Young tetap mengkhawatirkan ayahnya saat tahu Plaza Gemga akan segera dirobohkan. Dia panik karena mungkin akan terjadi sesuatu kepada ayahnya. Namun, ketika dia tahu Vincenzo sudah mengatasi masalah itu dengan cara yang tidak biasa, Cha Young mulai tertarik dan dia kagum kepadanya. Setelah kejadian itu, Cha Young memaksa ayahnya untuk tidak membela Plaza Gemga lagi. Cha Young tahu bahwa dia berada di pihak musuh dan dia sadar telah membela perusahaan Babel. Oleh karena itulah, Cha Young meminta ayahnya untuk menyerah, karena mungkin hal buruk akan menimpanya jika dia terus menghalangi. Akan tetapi, ayah Cha Young menampik dan dia tetap berada dalam pendiriannya. Vincenzo yang mengetahui hal itu menasihati Cha Young agar dia tidak salah memilih tempat untuk bernaung. Vincenzo berkata bahwa penyesalan akan datang di akhir dan itu bagaikan neraka terdalam dalam kehidupan. Sebelum pergi, Vincenzo meminta Cha Young untuk meminta maaf kepada ayahnya sebelum terlambat. Tidak lama dari itu, Cha Young harus menerima kenyataan pahit di mana dia harus kehilangan sang ayah untuk selamanya. Tragedi itu terjadi karena perusahaan Babel muak kepada ayahnya yang terus menghalangi mereka. Cha Young sangat terpukul dan dia menyesal telah mengabaikan perkataan ayahnya selama ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dari firma hukumnya dan bersumpah akan membalaskan dendamnya pada perusahaan Babel. Di saat yang sama, Vincenzo juga merasa kehilangan. Belum lama ini dia mulai dekat dengan ayah Cha Young, bahkan hubungan mereka sudah seperti anak laki-laki dan ayahnya. Sejak saat itu, Cha Young dan Vincenzo mulai dekat. Mereka berdua sama-sama melanjutkan keinginan ayah Cha Young untuk terus membela kebenaran. Satu hal yang ditinggalkan ayah Cha Young sebelum dia meninggal adalah petunjuk bahwa perusahaan Babel merancanakan kartel narkoba. Dan dia sangat ingin menghentikan aksi tersebut. Untuk memulai rencana pembalasan, Cha Young mengambil alih kantor firma hukum Jipuragi milik ayahnya. Para penghuni plaza yang mengetahui kabar kepergian ayah Cha Young turut berduka, mengingat dia sudah banyak berjasa untuk mereka. Dengan bantuan Pak Nam, anak buah ayah Cha Young, mereka bertiga pada akhirnya berjuang bersama untuk melawan Babel. Dan para penghuni plaza menaruh harapan kepada mereka bertiga. Sebagai mafia, Vincenzo mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi Babel dan dia memperingati Cha Young bahwa rencananya itu akan sangat kotor. Cha Young menyadari itu dan dia menerimanya. Dia tahu bahwa kejahatan Babel tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari antek-antek Babel yang diperintahkan untuk membunuh ayah Cha Young. Setelah tertangkap, ternyata orang yang memberi mereka perintah adalah Choi Myung-hee, seorang pengacara yang bersekongkol dengan direktur Babel. Pada akhirnya, Vincenzo menjadikan antek-antek itu sebagai pion untuk melawan balik Babel suatu saat nanti. Untuk mengabulkan keinginan terakhir ayah Cha Young, Vincenzo dan Cha Young membakar gedung farmasi yang diperintahkan Babel untuk membuat obat terlarang. Vincenzo tahu bahwa perusahaan Babel sangat kebal terhadap hukum. Oleh karena itulah, dia membakar pabrik obat tersebut untuk menghentikan aksi Babel dalam upaya mengedarkan obat terlarangnya. Hari demi hari, Vincenzo dan Cha Young terus mengumpulkan bukti untuk mengugat perusahaan Babel. Banyak hal yang harus disiapkan karena lawan mereka adalah perusahaan besar yang didukung oleh pejabat korup di Korea. Berbagai bugatan telah mereka luncurkan namun tidak ada satupun yang berhasil. Walau begitu, mereka tidak menyerah dan terus mencari kelemahan Babel. Vincenzo dan Cha Young terus menggali akar kejahatan Babel. Sementara pihak Babel dan para pengikutnya melakukan segala cara untuk menutupi kebenaran. Mereka tidak segan untuk menyuap hakim atau bahkan membunuh pihak lain guna menutupi kejahatan yang telah mereka perbuat. Jang Joon-woo sebagai direktur Babel sangat kebal terhadap hukum karena dia memiliki pengacara biadab dan jaksa korup yang selalu melindunginya dari segala tuntutan. Mereka bertiga adalah iblis yang menjadi dalang dari semua kejahatan Babel. Namun, satu di antara mereka berbeda. Dia adalah Jang Han-so, adik direktur Babel yang sangat ingin membawa perusahaan Babel pada jalan yang benar. Akan tetapi, dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan kakaknya itu. Di tengah proses menyiapkan cara untuk menghancurkan Babel, Vincenzo mendapat dukungan tidak terduga dari penghuni plaza. Satu persatu di antara mereka mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Pemilik Laundry Patak ternyata adalah seorang ahli bela diri yang menguasai jurus mematikan. Guru Les Piano Nonaseo ternyata adalah seorang hacker yang sangat rampil. Ibu Kwak pemilik snack bar adalah mantan petinju profesional. Seftoto adalah mantan pegula. Pemilik Toko Gadaipakli adalah mantan atlet MMA. Sementara istrinya adalah mantan atlet angkat besi. Dan Larry dari Ghost Tap Dance adalah petarung jalanan. Beberapa orang yang pernah bekerja untuk Babel juga pada akhirnya memilih untuk setia kepada Vincenzo. Hal itu terjadi karena mereka dihianati oleh perusahaan Babel. Tidak sampai di situ, Pak An yang menjadi intel mengungkapkan jati dirinya kepada Vincenzo. Dan dia memutuskan untuk membantunya mengalahkan Babel. Tentu saja semua hal itu menjadi bantuan yang sangat berarti. Dan Vincenzo semakin kuat untuk menghadapi musuhnya. Merasa jengkel karena terus diusik, pihak Babel memberi tuduhan palsu kepada Chayong agar dia dipenjara dan tidak lagi menghalangi mereka. Walaupun Vincenzo berhasil membebaskannya, Chayong terus mendapat teror dari perusahaan Babel. Vincenzo menyarankan dia untuk menginap di rumah temannya sementara waktu. Sayangnya, Chayong tidak punya teman untuk berbagi kamar kecuali satu. Pada akhirnya, untuk beberapa hari ke depan, dia menginap di apartemen Vincenzo yang sangat sederhana. Suatu ketika, Vincenzo dihadapkan dengan sekelompok orang utusan Babel yang juga ingin menyingkirkannya. Namun sayangnya mereka berhadapan dengan orang yang salah, karena bagi seorang mafia, melawan tiga orang sekaligus bukanlah sebuah ancaman. Vincenzo berhasil mengatasi masalah tersebut, dan Chayong yang mengetahui kejadian itu diam-diam sangat mengkhawatirkannya. Setelah kejadian itu, Vincenzo bermalam di rumah Chayong. Mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol dan minum bersama. Hingga suatu ketika, Chayong bertanya kenapa hatinya berdebar saat memeluk Vincenzo. Apakah karena dia dalam situasi berbahaya atau jangan-jangan karena dia menyukainya. Chayong berusaha memastikan hal itu dan memeluk kembali Vincenzo. Namun sayangnya dia tidak merasakan apapun saat itu. Vincenzo dan Chayong terus mengumpulkan saksi dan bukti kejahatan untuk menghancurkan Babel di hari persidangan nanti. Dengan bantuan beberapa penghuni plaza yang alih bela diri, mereka semua beraksi bagaikan mafia yang tak kenal rasa takut. Mereka menculik orang-orang yang berkaitan dengan Babel untuk mendapatkan kesaksian, kemudian mengancam mereka untuk memutus hubungan dengan perusahaan tersebut. Tentu saja, Vincenzo selalu melakukan riset terlebih dahulu supaya mereka yang diancam benar-benar jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Sebagai hukuman, karena sudah berbuat salah, Vincenzo biasanya mengambil harta yang mereka dapatkan dari Babel untuk kemudian disumbangkan ke tempat yang membutuhkan. Suatu ketika, Vincenzo dan Chayong menyamar menjadi sepasang kekasih untuk mencari informasi terkait penggelapan saham yang dilakukan Babel. Mereka berdua pergi ke sebuah galeri yang menjadi tempat penggelapan dana tersebut. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana, tapi dengan bantuan nonaseo yang ahli meretas, hal itu bisa diatasi. Pada akhirnya, Vincenzo datang ke galeri itu menggunakan identitas baru yang dibajak dari sepasang kekasih yang sudah memiliki akses ke tempat tersebut. Mengejutkannya, pihak galeri malah menyiapkan acara lamaran untuk mereka berdua, karena memang itulah yang direncanakan oleh pemilik identitas yang sebenarnya. Pada akhirnya, mereka berdua harus melanjutkan aksi penyamaran itu sebaik mungkin supaya tidak dicurigai. Setelah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, Vincenzo dan Chayong pulang dan mereka menjadi canggung. Setelah mendapat banyak informasi dari berbagai pihak, Vincenzo akhirnya tahu bahwa emas yang dia incar selama ini bukan hanya sekedar harta karun. Di antara emas itu tersimpan sebuah dokumen rahasia yang berisi bukti kejahatan para pejabat di Korea, mulai dari korupsi, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Pada akhirnya, Vincenzo dan anak buahnya berhasil menemukan cara untuk masuk ke berangkas tersebut tanpa harus menghancurkan gedung. Dan setelah diperiksa, ternyata file itu memang ada. Vincenzo menceritakan keberadaan emas dan file rahasia tersebut kepada Chayong dan Pak An. Awalnya mereka sangat bahagia, tapi setelah tahu bahwa Vincenzo tidak bisa masuk lagi ke berangkas itu, mereka semua kecewa. Sesaat setelah mengambil file rahasia, Vincenzo dan anak buahnya tidak sengaja menjatuhkan satu-satunya alat yang bisa membuka berangkas tersebut. Namun untungnya, Vincenzo sudah mendapatkan file pamungkas yang bisa digunakan untuk mengungkap kebenaran, termasuk kejahatan Babel. Di sisi lain, keberadaan file rahasia yang disebut Guillotine itu sudah disadari oleh para iblis Babel. Mereka takut jika kebenaran akan terungkap, tapi mereka juga jadi berambisi untuk mendapatkan file tersebut. Karena dengan file itu, Babel bisa mengancam pihak-pihak terkait dan memanfaatkan mereka semua. Vincenzo memiliki kenangan pahit di Korea. Karena sebuah alasan, Vincenzo kecil harus ditinggal oleh sang ibu di Panti Asuhan. Dia sangat sedih karena sang ibu tak kunjung datang menjemputnya. Setelah diadopsi oleh keluarga Italia dan menjadi seorang mafia, dia selalu mengingat perbuatan sang ibu kepadanya. Hati kecil Vincenzo marah dan dia sangat kecewa. Lima tahun yang lalu, ibu Vincenzo dijebloskan ke penjara karena sebuah fitnah. Tidak ada satupun orang yang bisa membantunya, bahkan Vincenzo yang mengetahui itu hanya bisa menahan marah. Karena sebagai pengacara Italia, dia tidak bisa menjalankan profesinya di negara lain. Untunglah, mendiang ayah Chayong selalu ada di sisi ibunya itu. Dia bersedia menjadi pengacaranya walau tidak dibayar sedikitpun. Akan tetapi, ibu Vincenzo sudah menyerah dengan semua masalah yang menimpanya. Alih-alih melakukan sidang ulang, dia lebih memilih untuk mati. Ketika ayah Chayong bertemu dengan Vincenzo, dia menyadari bahwa pemuda itu adalah putra dari seorang wanita yang sering dia kunjungi di penjara. Dan setelah mereka akrab, ayah Chayong mempertemukan mereka berdua di rumah sakit karena kondisi ibu Vincenzo semakin buruk. Walau sudah saling mengetahui, mereka berdua berpura-pura untuk tidak saling menyadari. Vincenzo berharap sang ibu bisa mengenalnya dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Sementara itu, sang ibu terlalu malu untuk mengakui dirinya sebagai orang tua. Setelah ayah Chayong meninggal, Vincenzo selalu menyempatkan dirinya untuk menemui sang ibu. Walaupun terlihat ketus, Vincenzo sebenarnya sangat peduli kepada ibunya. Hanya saja rasa kecewa masih mengganjal di hatinya. Mengetahui kegelisahan tersebut, Chayong perlahan menyadari bahwa Vincenzo dan wanita yang sering ditemuinya itu adalah keluarga. Chayong berusaha mendekatkan mereka berdua dengan berbagai cara. Pada akhirnya, Vincenzo dan ibunya memiliki waktu kebersamaan. Walaupun itu hanya sesaat. Perusahaan Babel terus diusik oleh Vincenzo yang berusaha menghancurkannya. Direktur yang merasa kesal karena tidak pernah berhasil menyingkirkan Vincenzo, menemukan cara untuk membalas dan membuatnya tersiksa. Mereka berhasil menemukan silsilah keluarga Vincenzo dan membunuh ibunya yang ada di rumah sakit. Tragedi itu membuat Vincenzo sangat terpukul. Dia tertegun seolah tidak percaya bahwa ibunya telah tiada. Dengan amarah yang mengebu-gebu, Vincenzo mencari keberadaan pembunuh ibunya dan dia datang menghampirinya seorang diri. Tanpa ampun, dia menyakiti pembunuh itu sebelum akhirnya meminta kesaksian darinya. Di malam itu, Vincenzo akhirnya tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah para iblis Babel. Vincenzo mendatangi rumah direktur dan dia mengalahkan semua penjaga seorang diri. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan para iblis Babel dan mengancam mereka semua. Vincenzo tidak membunuh mereka saat itu, tapi dia bersumpah akan membuat mereka lebih tersiksa suatu saat nanti. Itu adalah ganjaran bagi mereka yang telah membangunkan sisi gelap Vincenzo. Vincenzo menyesal karena dia tidak sempat melakukan apapun untuk ibunya. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Air mata Vincenzo terus mengalir ketika dia mendapat surat dari mendiam ibunya. Surat itu dibuat oleh sang ibu setelah sebelumnya mereka bertemu dan dia menitipkan surat itu kepada Chayong. Dalam surat itu, ibunya berkata bahwa putra satu-satunya itu adalah berkah dan dia sangat menyayanginya. Sang ibu juga meminta maaf karena tidak bisa ada di sampingnya untuk memberikan kasih sayangnya selama ini. Bagi Vincenzo, membunuh para iblis Babel adalah perkara mudah, tapi dia tidak mau melakukan itu sebelum mereka tersiksa. Karena bagi seorang mafia, membunuh musuh mereka begitu saja adalah sebuah bentuk kemurahan hati. Selama ini, adik direktur Babel berencana untuk menghianati kakaknya sendiri dan dia selalu berusaha mendekati Vincenzo. Namun, Vincenzo dengan terang-terangan menolaknya karena dia tidak mau menerima penghianat keluarga. Hanso berkata bahwa dia ingin mengembalikan perusahaan Babel ke jalan yang benar. Mendengar perkataan itu, Vincenzo berjanji akan menerimanya jika Hanso bisa membuktikan bahwa dia benar-benar teguh pada pendiriannya itu. Di saat yang sama, jakso korup yang mengikuti direktur Babel juga mulai berhianat. Dia berusaha mencari tempat perlindungan lain karena merasa direktur Babel sudah tidak bisa melindunginya dari Vincenzo. Dia mendatangi kandidat calon wakil presiden yang korup dan meminta perlindungan darinya. Sebagai imbalannya, dia berjanji akan memberitahu lokasi file Geolatin yang berbahaya itu kepadanya. Tentu saja itu menjadi tawaran yang sangat menggiurkan, karena dengan file itu, calon kandidat tersebut bisa menguasai Korea seutuhnya. Sementara itu, pengacara Myung He tetap berada di sisi direktur Babel karena tidak mau mengambil resiko. Untuk membalas perbuatan Babel, Vincenzo dan Chayong menyusur rencana untuk membuat direktur Babel sengsara. Para penghuni plaza menyatukan kekuatan dan ikut beraksi bersama Vincenzo untuk menyikirkan perusahaan biadab tersebut. Dengan bantuan squad Gemga, Vincenzo mengusir calon investor yang akan mendanai pembangunan menara Babel. Vincenzo juga memanfaatkan pion yang sudah dia siapkan sebelumnya. Pion itu diberi perintah untuk datang ke acara pertemuan Babel. Dia diminta untuk mengancam para investor menggunakan bom, lalu meminta mereka untuk membatalkan kontrak kerjasama dengan Babel. Setelah melakukan tugasnya itu, pion tersebut mendapat hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Aksi tersebut benar-benar membuat pertahanan Babel melemah. Hilangnya orang-orang yang mendukung Babel membuat direktur tidak lagi kebal terhadap hukum. Sementara itu, adik direktur Babel, Hansho, diam-diam sering menemui Vincenzo dan dia berhasil meyakinkan mafia itu untuk menerimanya. Tekad dan usaha yang dia tunjukkan menyadarkan Vincenzo bahwa dia memang bersungguh-sungguh. Hal itu terbukti ketika Hansho mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin Babel secara resmi, tapi dia tolak karena tidak mau dijadikan boneka oleh kakaknya. Selain itu, dia juga pernah menyelamatkan Vincenzo dari aksi penangkapan Interpol karena sebuah fitnah yang dilontarkan direktur Babel. Pada akhirnya, Hansho benar-benar menjadi sosok malaikat di antara iblis Babel yang biadab itu. Keberadaan emas yang tersembunyi di Plaza Gemga sudah tercium oleh beberapa orang. Selain Pak Chou, Pak An, dan Chayong, Nona Seo adalah penghuni Plaza pertama yang menyadarinya. Dia pernah menguping pembicaraan Vincenzo dengan Pak Chou tentang emas tersebut. Selain itu, dia juga sangat yakin bahwa emas itu bukan hanya sekedar rumor, karena dia pernah dibayar untuk membuat sistem keamanan pada berangkas yang menyembunyikan emas itu. Tapi dia tidak pernah tahu di mana berangkas emas itu disembunyikan. Setelah Nona Seo mengungkapkan jati dirinya kepada Vincenzo beberapa waktu lalu, dia berjanji akan membobol berangkas itu jika Vincenzo mengizinkannya untuk bergabung. Tentu saja itu adalah pilihan terbaik, karena dengan begitu Vincenzo tidak perlu menghancurkan Plaza. Selain Nona Seo, dua biksu dari Nayak Temple adalah penghuni berikutnya yang menyadari keberadaan emas tersebut. Berangkas emas itu memang berada tepat di bawah kuil Nayak. Mereka menyadari itu karena kerap kali merasakan aliran listrik saat bersemedi. Setelah memeriksa tempat tersebut dan menceritakannya pada Vincenzo, dia tidak punya pilihan dan akhirnya menerima dua biksu itu. Setelah menemukan waktu yang tepat, Vincenzo meminta Nona Seo untuk membobol sistem keamanan berangkas itu, dan dia berhasil melakukannya. Sejak saat itu, mereka memindahkan emas-emas tersebut ke rumah Chayong secara bertahap di setiap harinya. Kandidat calon wakil presiden dan jaksahan yang sudah bersekongkol berusaha mencari tahu keberadaan emas dan file geolatin itu. Pada akhirnya, mereka menculik Pak Cho dan memaksa dia untuk mencari tahu siapa orang yang bisa membuka berangkas emas tersebut. Pak Cho terpaksa memberitahu mereka identitas Nona Seo, dan pada akhirnya calon kandidat itu menerobos Plaza Gemga, lalu memaksa Nona Seo untuk membuka berangkasnya. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun karena file geolatin sudah dipegang Vincenzo, dan emasnya sudah dipindahkan. Kandidat calon wakil itu pun berakhir di jalanan setelah dia dan anak buahnya diberi pelajaran oleh para penghuni Plaza Gemga. Setelah membuat pertahanan musuh melemah, waktunya bagi Vincenzo dan Chayong untuk menghukum para iblis Babel. Dengan memanfaatkan file geolatin dan beberapa berkas kejahatan Babel yang sudah terkumpul, Vincenzo mewakili penduduk Plaza untuk menggugat perusahaan biadab itu seberat-beratnya. Akan tetapi, Vincenzo dengan sengaja membiarkan Direktur Jang, pengacara Choi dan Jaksahan tetap terbebas, karena mereka akan mendapat hukuman khusus darinya. Sehari setelahnya, perusahaan Babel resmi ditindak lanjuti, dan hak kepemilikan Plaza Gemga dikembalikan. Semua orang bersorak gembira karena perjuangan mereka selama ini telah membuahkan hasil. Tidak terima dirinya sudah dikalahkan, Direktur Jang diam-diam menyusun rencana untuk membunuh Vincenzo dengan tangannya sendiri. Dia menyeret adiknya yang berhianat, lalu menculik Chayong ke suatu tempat untuk memancing Vincenzo. Namun apa yang dia rencanakan gagal, karena Chayong melindungi Vincenzo dan seketika kondisinya kritis. Pada akhirnya, Hanzo mengorbankan dirinya supaya Vincenzo dan Chayong bisa pergi. Direktur Jang menembak Hanzo, dan dia melarikan diri ketika peluru di senjatanya habis. Di saat-saat terakhir, Hanzo menyerahkan sebuah ponsel kepada Vincenzo, lalu dia mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pergi untuk selamanya. Di rumah sakit, Vincenzo berjanji kepada Chayong bahwa dia akan membereskan semuanya. Chayong juga berpesan kepadanya untuk segera pergi karena dia akan menjadi buronan setelah melakukan semua ini. Sebelum melarikan diri, Direktur Jang menyewa sekelompok orang untuk membunuh Pak Han yang telah menghianatinya. Sementara itu, Vincenzo datang menemui pengacara Choi untuk menghukumnya. Bagi dirinya, pengacara Choi bukanlah seorang wanita, melainkan seekor monster yang pantas untuk dimusnahkan. Setelah melakukan itu, Vincenzo melacak keberadaan Direktur Jang menggunakan ponsel yang sebelumnya diberikan Hanzo. Ponsel itu sudah diatur agar bisa melacak keberadaan Direktur Jang. Di saat yang sama, para petarung handal dari Plaza Gemga juga berusaha melakukan yang terbaik untuk melacak dan menangkap pemimpin Babel itu. Pada akhirnya, Direktur Jang berhasil ditangkap oleh para penghuni Plaza, namun sayangnya Pak Lee harus terluka parah. Vincenzo membawa Direktur Jang pergi ketika polisi sudah mulai memburunya. Pada akhirnya, dia membawa Direktur Jang ke sebuah gudang, lalu mengikatnya di sebuah kursi yang sudah dilengkapi senjata otomatis. Rasa sakit yang muncul secara perlahan adalah bentuk hukuman yang diberikan Vincenzo kepadanya. Sebelum pergi, Vincenzo bertemu dengan Pak Cho dan Pak An yang memberinya identitas baru. Tapi data itu akan kandaluarsa dan dia harus segera pergi. Tiba-tiba saja, Chayong datang memaksakan dirinya untuk berpamitan. Vincenzo memeluknya dan berpesan kepadanya untuk menjalani hidup dengan baik. Waktu tinggal tersisa sedikit dan dia harus segera pergi meninggalkan mereka semua. Sebulan berlalu, dan media melaporkan bahwa mereka masih mencari Vincenzo atas kejahatannya. Para penghuni plaza melakukan yang terbaik untuk menjalani kehidupan mereka. File Giulatin yang sangat dicari pihak Intel sudah diserahkan kepada Pak An. Nonaseo mendapat bagian emasnya, begitu juga dengan Biksu yang sudah menyimpan patung emas Buddha. Sementara Chayong, dia melihat pesan-pesan yang dikirim dari Vincenzo, dan dia sangat merindukannya. Chayong juga mendapat undangan ke acara perayaan hukuman. Ketika Chayong menghadiri acara tersebut, Vincenzo berjalan di sampingnya. Chayong terdiam saat melihatnya lalu tersenyum. Vincenzo menjelaskan bahwa dia datang ke Korea menyelinap bersama delegasi Italia. Tetapi, dia harus segera pergi lagi di keesokan harinya. Vincenzo bercerita bahwa dia telah menjadi bos mafia dan sudah membeli pulau di Italia. Vincenzo berterima kasih kepada Chayong karena sudah menyembunyikan emas di rumahnya. Vincenzo mengungkapkan bahwa dia akan mengundang Chayong ke pulau pribadi miliknya, karena di sana ada tempat khusus untuk orang yang dia cintai, dan orang itu adalah Chayong. Vincenzo bercerita bahwa dia selalu memikirkan Chayong sejak pergi meninggalkan Korea. Chayong berkata bahwa dia tidak merasakan hal itu. Di saat itulah, Vincenzo membuktikan bahwa dirinya benar-benar mencintai Chayong. Vincenzo harus segera kembali karena dia belum menemukan kebebasan di Korea. Perpisahan adalah kenyataan yang sulit untuk diterima, namun itu adalah bentuk konsekuensi dari perjumpaan. Perpisahan bukan berarti berhenti untuk menyatukan hati, meski tidak ada di satu tempat yang sama. Dan satu hal yang paling penting, perpisahan adalah pintu untuk pertemuan selanjutnya. Selamat tinggal, Vincenzo